Di survei indikator kita juga menanyakan, menyodorkan kepada respondennya dua pernyataan. Pertama, Presiden Jokowi boleh berpihak pada calon tertentu demi kelanjutan pembangunan. Yang kedua, Presiden Jokowi harus netral, tidak boleh berpihak pada calon manapun. Nah, kalau kita lihat dukungan terhadap pernyataan yang kedua itu selalu lebih besar. Dibandingkan bulan September, di survei temukan bulan Oktober, itu dukungan terhadap bahwa Presiden harus netral itu naik kurang lebih 5%. Artinya di sini apa? Ada kontrol publik juga. Jadi publik juga bisa melihat, tentu saja harapan publik ini kan tercermin dari hasil survei tadi. Bahwa publik bisa disuguhkan pada sebuah, katakanlah kontestasi elektoral yang fair, yang memenuhi rasa keadilan dan tidak ada keberpihakan dari, katakanlah, pemilik kekuasaan saat ini. Tapi saya kira kalau yang dimaksud dengan netralitas kita bayangkan seperti zaman order baru, rasanya saat ini sangat sulit untuk membayangkan itu terjadi. Kalau di zaman order baru kan, bahkan sebelum pemilu selesai hasil sudah keluar. Sekarang ada mekanisme misalnya, katakanlah dari kami lembaga basurvai ada quick count. Dan quick count itu kan fungsinya salah satu adalah mengontrol sejauh mana proses penghitungan pemilu, hasil pemilu itu benar dan presisi. Dan sesuai dengan apa yang terjadi di bilik suara. Karena quick count itu kan kita menghitung ketika surat suara itu mulai dihitung di TPS, mengambil beberapa sejumlah TPS sampel. Dan selama perjalanan pemilu secara langsung dan sejauh ini, quick count sudah membuktikan sebagai salah satu mekanisme kontrol hasil pemilu tersebut. Bahwa apa yang diumumkan oleh KPU dengan hasil quick count tidak jauh berbeda. Tidak saling bertolak belakang. Dan itu juga akan terjadi nanti di 2024, ada mekanisme bernama quick count tadi. Dan saya kira sekarang yang ketiga, kekuatan-kekuatan politik itu kan sudah sangat menyebar. Katakanlah tidak seperti di, kita bayangkan seperti era orang baru, berpusat pada satu tangan. Artinya misalnya, pemenang antara kekuatan politik tertentu, partai tertentu, pasangan calon tertentu itu berbeda-beda di setiap wilayah. Itu artinya tidak ada satu kekuasaan besar yang mengontrol bahwa hasil di semua wilayah akan sama hasilnya. Saya kira kalau yang dimaksud membayangkan netralitas seperti kita di masa Soeharto dulu, sangat sulit dibayangkan itu bisa terjadi kembali. Bahwa ada kecurangan, kekurangan di satu tempat dan sebagai tempat, itu pasti terjadi. Untuk tidak mengatakan lumrah terjadi, di perhitungan di TPS dan sebagainya, pencurian suara, itu pasti akan terjadi. Untuk tidak kita mengatakan lazim terjadi.